Halo, yes kita berjumpa lagi Sahabat-sahabat sound engineer Indonesia dimanapun Anda berada Di penghujung tahun 2018 ini Saya ingin mengajak bersama-sama pecinta sound system di Indonesia Untuk bisa memikirkan masa depan daripada usaha Atau pekerjaan yang kita cintai ini Saya akan memberikan sebuah video ini Khusus untuk teman-teman persewaan sound system di Indonesia Tidak berlebihan jika saya berkata Tidak ada satupun daripada teman-teman yang ingin usahanya hancur Pasti tidak ada Tidak ada satupun persewaan atau sound system teman-teman yang tidak ingin maju Tidak ada Pasti semuanya ingin maju Nah kesempatan ini saya akan berikan Untuk teman-teman bagaimana cara menghitung Agar kita bisa berjualan dengan benar Sebab kalau kita tidak memiliki sebuah dasar Acuan untuk kita berjualan Bagaimana kita bisa menjualnya Saya akan tunjukkan kepada teman-teman Dan keempat ini apakah salah? Tidak Jadi kalau misalnya melihat di sosial media Saya angkat topik tentang hal ini Pak Jo bagaimana menghitung What-nya Nah kalau ada yang sudah menggunakan Acuan menjual Atau menghitung Jasa persewaan ini Dengan acuan what Apakah itu salah? Tidak Ya Tidak salah Ada yang bilang Wah Loh kalau dihitung what Peralatannya kan tidak bisa terhitung Nanti kan merugikan Nah itu pun tidak Dengan pedoman yang lain pun Saya katakan tidak salah juga Nah ada empat Sekarang yang akan saya tunjukkan Dimana keempat hal ini Bisa berbeda-beda Atau bisa diterapkan Ke tempat-tempat yang berbeda-beda Jadi jangan Jangan mengasumsikan bahwa Wah kalau Saya mengambil what Berarti seluruh di Indonesia Harus pakai what Tidak Jangan khawatir hal itu Ya Yang pertama Yang saya akan sampaikan Kepada sound engineer Semua pecinta sound system di Indonesia Persewaan di Indonesia Baik yang jenangan Sampai yang tingkat profesional Ya Yang pertama tentu adalah what Ya Nah what disini Bisa mengacu dari beberapa Artinya Sudut pandang Daripada teman-teman Itu bisa berbeda-beda Jadi ada empat hal Yang akan saya bahas Saya akan tunjukkan Agar Masing-masing bisa menghitung Yang pertama Yaitu Tentang what Yang Mengacu kepada Transducer nya Iya Saya Mengambil contoh Jadi Sound engineer Bisa Khususnya Sound Khususnya Teman-teman yang Merakit sendiri Iya Saya Ambil contoh Ambil contoh Saya membuat Atau memprint out Sebuah Data Spesifikasi Data Spesifikasi Daripada Transducer nya Kalau saya Mengambil contoh RCF L18P300 Watt nya 2000 Watt Yang Dilihat Yaitu Yang Continuous Program Ingat ya Yang Continuous Program Jangan Yang Peak Oke Atau Yang Apa Puncak Sesaat Nah Beban Sesaat Tidak Oke Nah disitu Kita bisa Menjumplahkannya Gampang Sekali Yang Saya Mengambil contoh Juga Spesifikasi Daripada Komponen Dalam hal ini Saya juga Menghimbau Agar Teman-teman Memiliki Sebuah Teknik Cara Untuk Merangkainya Misalnya Saya mengacu Kepada Komponen PV ini Ya Tipe PV Transducer Untuk Subwoofer 18 In Low Max Misalnya Ini dayanya Continuous Programnya Berapa 2400 Peaknya 4800 Jangan Diambil Peaknya Oke Yang dihitung Adalah Program Continuous Program Oke 2400 Untuk 18 In Subwoofer Bagaimana Dengan Low-nya Nah Ternyata Low-nya Sound Engineer Juga bisa Memilih Low Max 15 In Ya Dengan Watt 2400 Jadi Sekali Lagi Memadukan Ya Memadukan Komponen Untuk Menghasilkan Sebuah Daya Sebuah Watt Yang sesuai Nah Ini yang saya Ingin Tekankan Jadi Yang saya akan Ulang Yang pertama Kita bisa Menghitung Dari Daya Continuous Program Di tiap Transducer Pak Joe Kalau saya Pakai Dua Transducer Ya tinggal Dijumlakan Saja Dua Kali Berapa Kalau Low Max 2400 Watt Berarti 4800 Untuk Subwoofer Nah Ini Sebuah Contoh Nah Yang kedua Kita bisa Menilai Atau Menghitung Dari Power Amplifier Daya Power Amplifier Saya Mengambil Contoh Power Amplifier Power Soft Pak Joe Kalau Amplifier Itu kan Lebih mudah Dilihatnya Karena Kenapa Karena Besar Kecilnya Dari Fisik Oh Tidak Bisa Tidak Bisa Son Engineer Saya ingatkan Pilihan Yang pertama Tadi Teman Teman Menggunakan Transducer Memangnya Memangnya Maaf Ini Market Atau User Atau Customer Atau I.O Mengetahui Anda Punya Komponen Yang Baik Atau Tidak Apakah User Mengetahui Komponen Anda Asli Atau Palsu Jelas Sekarang Ya Yang Pertama Pun Memiliki Kelemahan Demikian Pula Yang Kedua Yang Kedua Ini Daya Dihitung Berdasarkan Power Amplifier Ini Besar Fisiknya Kecil Sekali Ya Powersoft K6 Dayanya Untuk 2 Ohm 3600 Watt Oh Besar Bentuk Kecil Daya Besar Ya Untuk 4 Ohm 2500 Watt Ya Oke Jadi Apakah Dia teknologi Kelas D Kelas H Kelas AB Kelas A No Problem Ya Daya Itu Bisa Dilihat Saya Mengambil Contoh Yang Kedua Dengan Fisik Ukuran Yang Sama Ternyata K20 Powersoft Kecilnya Sama 2 Ohm Mampu 9000 Watt Lantas Anda Berkata Kepada Customer Apa Dalam Hal Ini Bisa 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 Memahami Sound Engineer Ya Sekali Lagi Menghitung Daya Yang Pertama Transducer Ada Kesulitannya Kesulitannya Adalah User Juga Tidak Bisa Tau Ya Kita Menghitung Daya Dengan Menggunakan Power Amplifier Sedikit Lebih Mudah Kenapa Anda Bisa Memprint Out Kalau Tadi Transducer Pak Cuk Saya Bisa Print Out Ya Tapi Anda Tidak Akan Tau Bahwa Itu Asli Atau Tidak Karena Sudah Masuk Di Dalam Kotak Kalau Di Power Amplifier Teman Teman Bisa Langsung Menunjukkannya Ini Gambarnya Ini Fisiknya Ya Jadi Sedikit Tidak Bisa Berbohong Pak Cuk Apakah Bekerja 4 Ohm Dengan 2 Ohm Itu Berbeda Dayanya Tentu Maka Dari Itu Pertanyaan Yang Berikutnya Kembali I O Maaf Atau User Mengerti Tidak Tentang Power Amplifier Yang Baik Tentang Power Amplifier Yang Palsu Ya Tunjukkan Oke Yang Ketiga Saya Tidak Bisa Menunjukkan Langsung Fisiknya Tetapi Saya Akan Tunjukkan Gambarnya Kita Bisa Mengukur Wattnya Dari Apanya Dari Kebutuhan Daya Listriknya Ada 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 yang Menggunakan Acuan Itu Salah Tidak Salah Teman Teman Nah Yang Harus Diperhatikan Apa Begini Gen Set Yang Anda Pakai Itu Apakah Memang Sudah Standar Terima Jelas ya Waduh Kalau begitu Terlantas Bagaimana Mudah Anda Bisa Menggunakan Tang Amper Ya Kita Ukur Kalau RST R nya Berapa Watt Caranya Bagaimana Ukur Arusnya Arus Dikalikan Tegangan Sama Dengan Daya Ya Jelas Engineer Ada Tiga Ya Sudah Mengukur Daya Untuk Kita Berjualan Anda Mau Milih Yang Mana Di Daerah Teman Teman Silahkan Yang Paling Penting Sekarang Ini Yaitu Bagaimana Cara Mengedukasi Kepada Pasar Langkah Apapun Yang Akan Teman Teman Lakukan Jika Pasar Saya Akan Sedikit Berkata Keras Kepada Teman Teman Semua Ketika Pasar Itu Tidak Mengerti Atau Pasar Belum Mengerti Atau Pasar Tidak Bisa Membedakan Saya Pikir Selesai Pekerjaan Kita Bisa Mengerti Apa Yang Saya Sampaikan Teman Teman Tidak Mungkin Kita Bisa Menjual Jasa Yang Kita Lakukan Kepada Customer Ketika Customer Tidak Bisa Mengukurnya Jelas Kalau Misalkan Video Ini Membantu Teman Teman Untuk Bisa Memberikan Edukasi Kepada Pasar Kepada Pengguna Jasa Sound System Lakukan Silahkan Video Ini Diviralkan Jadi Ada Tiga Hal Itu Yang Semuanya Saya Katakan Memiliki Kelemahan Dan Kelemahan Itu Akan Bisa Diatasi Ketika Teman Teman Bisa Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Setiap Investasi Yang Teman Teman Lakukan Itu Ada Nilainya Setiap Jasa Yang Teman Teman Lakukan Itu Ada Nilainya Ya Yang Keempat Ini Pun Memiliki Sebuah Kelemahan Teman Teman Bisa Mengatakan Pak Joe Kami Cara Berjualannya Langsung Dengan Kekerasan Suara Dan Kualitasnya Kekerasan Suara Bisa Mencapai Di Tetangga Sebelah Kekuatan Suaranya Bisa Sampai Di Kampung Sebelah Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Kualitasnya Jelas Soan Engineer Jadi Selama Pasar Tidak Mengerti Lebih Pas Lagi Kalau Customer Anda Tidak Bisa Membedakan Kualitas Suara Baik Dan Tidak Baik Pekerjaan Anda Selesai Tidak Ada Nilainya Jelas Maka Dari Itu Andalah Sebagai Seorang Profesional Di bidang Sound System Saya Menghimbau Andalah Yang Harus Mengedukasi Pasar Dimana Anda Berada Pak Jul Kita Tingkat RTRW Oke Sound Jenangan Tingkat RTRW Tunjukkan Bahwa Tadi Kalau Anda Menghitung Pakai Daya Oke Daya Yang Mana Daya Transducernya Daya Power Amplifier Atau Daya Kebutuhan Listriknya Silahkan Semuanya Sah-sah Saja Namun Dalam hal Ini Yang Harus Diketahui Adalah Pasar Harus Semakin Pandai Anda Anda Mengambil Poin Yang Keempat Itu Sound Engineer Anda Silahkan Menggunakan Teknik Mengukur Kekerasan Suaranya Ya Kekerasan Suaranya Diukur Dengan SPL Metak Silahkan Ya Bisa Itu Kualitasnya Tidak Mudah Kita Menjelaskan Kepada Customer Maka Dari Itu Kembali Di Akhir Tahun Ini 2018 Saya Ingin Menghimbau Kepada Seluruh Pecinta Sound Sistem Di Indonesia Ayo Kita Sama-sama Memberikan Edukasi Yang Benar Kepada Customer Bahwa Setiap Perangkat Sound Sistem Setiap Peralatan Yang Kami Beli Itu Memiliki Standar Kualitas Yang Berbeda Beda Semoga Video ini Mampu Memberikan Dasar Yang Kuat Untuk Persewaan Sound Sistem Di Indonesia Dimanapun Anda Berada Semoga 2018 Menjadikan Tahun Kita Belajar Dengan Baik Dan 2019 Kita Akan Masuk Dengan Sebuah Dasar Yang Kuat Bahwa Masa Depan Dari Pekerjaan Kita Ini Memang Baik Masa Depan Dari Persewaan Sound Sistem Itu Akan Beruntung Ketika Memiliki Edukasi Yang Benar Terima Kasih Sound Engineer Selamat Hari Natal 2018 Dan Selama Tahun Baru 2019 Semoga Tuhan Akan Memberikan Berkat Kepada Teman Teman Semua Diberikan Kelancaran Pekerjaan Diberikan Keberhasilan Sehingga Seluruh Sound Sistem Di Indonesia Akan Bisa Menikmati Setiap Hasil Kerja Dari Bidang Profesi Yang Kita Cintai Sound Engineer Indonesia Sampai Jumpa Sin Cat Sampai Jamin Sampai Sampai Sampai